Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap bulan Ramadan, Kampung Madinah yang berada di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, selalu ramai dipadati oleh warga untuk berburu takjil. Di kawasan ini, berbagai menu takjil untuk buka puasa tersedia, mulai dari jajanan ringan, makanan khas Nusantara, hingga makanan dari Timur Tengah, dan tak ketinggalan juga aneka jenis minuman yang menyegarkan. Bahkan, semakin sore atau mendekati buka puasa, lokasi ini justru semakin ramai. Sedangkan untuk harganya sendiri cukup ekonomis, mulai dari Rp. 1.000 hingga Rp. 20.000. Kenapa kawasan ini disebut Kampung Madinah? Karena hampir semua warga dan pedagang memakai pakaian muslim lengkap, sehingga mirip seperti di Timur Tengah. Banyak jajanan kuliner, saat ini menunggu waktu terbuka, sama anak-anak, sama keluarga. Jadi jajannya juga lengkap, disini ada yang disukai juga sama anak-anak. Dikenal ini sebagai jalan Madinah itu sebenarnya apa, mbak? Oh, karena disini mayoritas perempuannya, laki-lakinya memakai baju seperti di Madinah. Pakai baju syar'i, turpak, gamis, yang perempuan pakai cadar. Gitu, mbak. Kalau makanannya yang dikenal lah, mbak? Banyak, Pak. Ada yang mirip seperti Madinah sana. Ada kebab, ada nasi biryani, ada banyak pokoknya. Ada tanai, banyak. Pokoknya mirip-mirip Madinah. Uniknya lagi, setelah mendengar azan maghrib, kawasan ini akan langsung berubah menjadi sepi. Semua pedagang akan tutup sementara untuk mengikuti ibadah sholat maghrib. Heru Irawan, Bagetan, Sakti TV Terima kasih.